Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Budi syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat al-fiq dan hidayahnya kepada kita semuanya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh DPC Granat Kabupaten Pasiruan Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas partisipasi dari seluruh peserta lomba Yang mengikuti lomba film pendek dengan tema Selamatkan Pelajar dari Narkoba Alhamdulillah, pada penutupan tanggal 25 Desember 2021 Terdapat 48 peserta lomba yang terdiri dari 23 peserta dari tingkat SMA sederajat Dan 25 peserta dari SMA sederajat Ada pun peserta lomba yang mengikuti lomba film pendek ini Yang dari tingkat SMA sederajat Yang pertama adalah SMK PGRI 2 Pasuruan dengan judul Drugs It's Not Spent Kemudian nomor 2 adalah SMK Queen Zamzam Paserpan dengan judul Bahaya Narkoba Nomor 3 adalah SMK Al-Hidayah Sukarjo dengan judul Narkoba hanya mendadangkan penyesalan Yang nomor 4 SMK Tunas Informatika dengan judul Barang Katanya Haram Nomor 5 adalah SMK Winongan dengan judul Cerita Hana Nomor 6 SMA Negeri Tosari dengan judul Narkoba tidak untuk dicoba Yang nomor 7 SMK Negeri Puspo dengan judul Candy Flay Yang nomor 8 Madrasa Alia Wali Songo Purwasari dengan judul Kebiasaan Hidup Kebiasaan Mati Yang nomor 9 SMK Negeri Muling dengan judul Berubah Yang nomor 10 SMK Negeri Nggrati dengan judul Kurir Yang nomor 11 SMK Negeri Tutur dengan judul Berawal Polos Berakhir Keos Yang nomor 12 SMK Negeri Bangil dengan judul Bahaya Narkoba Yang nomor 13 SMK Negeri 1 Sukarjo dengan judul Orvala Yang nomor 14 SMK Negeri Ngondang Wetan dengan judul Nyaris Yang nomor 16 SMK Negeri 1 Pasurwan dengan judul Deception Yang nomor 17 SMK Negeri Kejaya dengan judul Ujung Jurang Yang nomor 18 SMK Negeri Rembang dengan judul Narkoba Menyesatkan Yang nomor 19 Madrasa Alia Dalwa Bangil dengan judul Candu Yang nomor 20 SMK Wali Songong Gempol dengan judul Pembelaan Yang nomor 21 SMK Negeri Beji dengan judul Bukan Narkoboy Getun 2 Yang nomor 22 SMK Negeri Gempol dengan judul Getun Yang nomor 23 Peserta Terakhir SMA Negeri Purwosari dengan judul Nuraga dari Darah Itu 23 Peserta yang telah didaftar di Panitia sebagai peserta Lomba Film Pendek di tingkat SMA Sederajat Ada pun di tingkat SMA Sederajat ada 25 Peserta yang terhitung sebagai berikut Nomor 1 SMK Negeri 1 Wonorejo dengan judul Aku Harus Kembali Belajar Yang nomor 2 SMK Negeri 1 Gondang Wetan dengan judul Fitra Yang nomor 3 SMK Negeri 2 Gondang Gempol dengan judul Manipulatin Yang nomor 4 SMK ABC Pandaan dengan judul Dilangit Masih Membiru Yang nomor 5 SMK Negeri 2 Purwodadi dengan judul Rahasia Hana Yang nomor 6 SMK Negeri 2 Pandaan dengan judul Positif Yang nomor 7 SMK Negeri 1 Beji dengan judul Candu Yang nomor 8 SMK IJ Nurul Hidayak Lecari Sukorejo dengan judul Narkoba Bukan Solusi Yang nomor 9 SMK Negeri 2 Bangil dengan judul Candu Yang Salah Nomor 10 SMK Negeri 3 Bangil dengan judul Sabu Demi Ibu Yang nomor 11 SMK Negeri 1 Tutur dengan judul Mentas Yang nomor 12 SMK Negeri 2 Purwosari dengan judul Kesempatan Kedua Yang nomor 13 SMK Negeri 1 Lumbang dengan judul Berantas Bibit Narkoba di Sekolah Yang nomor 14 SMK Negeri 1 Rembang dengan judul Penyesalanku Yang nomor 15 SMK Negeri 1 Sukorejo dengan judul Bingkisan Hitam Yang nomor 16 SMK Unggulan Aliasini Wonorejo dengan judul Titik Kembali Yang nomor 17 MTS Madrasah Sanawian Negeri 3 Pasuruan dengan judul Terjebak Rayuanmu Yang nomor 18 SMK Negeri 2 Sukorejo dengan judul Cinta Tanpa Sarat Seorang Ibu Yang nomor 19 SMK Negeri 1 Gempol dengan judul Nomor 15 Yang nomor 20 SMK Negeri 1 Rejoso dengan judul Kenakalanmu Hanya Membuatmu Menyesal Yang nomor 21 Madrasah Sanawiyah Wali Songo Purwosari dengan judul Konco Kentol Yang nomor 22 SMK Negeri 1 Purwosari dengan judul Jangan Ada Narkoba di Antara Kita Yang nomor 23 SMK Negeri 1 Prigeng dengan judul Delusi Yang nomor 24 Madrasah Sanawiyah Tanwirul Muttadiin dengan judul Titik Terang Dan yang nomor 25 SMK Negeri 1 Pandaan dengan judul Sahabat Dewan Guru, Wali Murid dan adik-adik para pelajar semuanya Setelah tanggal 25 batas waktu terakhir kita terima seluruh film yang dikirimkan pada panitia Maka tadi pada tanggal pada hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021 Segenap Dewan Juri telah mengadakan rapat untuk menentukan 5 finalis yang akan ditentukan juaranya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Oleh karena itu Berdasarkan keputusan Dewan Juri Maka kami sampaikan 5 finalis di tingkat SMA Dan 5 finalis di tingkat SMP Ada pun berdasarkan keputusan Dewan Juri Yang terdiri dari 1. Bapak Lis Mudayak dari Kesbank Yang kedua adalah Bapak Husni Mubar Dari Capang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Pasuruan Yang ketiga adalah Bapak Vincentius Air Langga Dari Capang Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Yang nomor 4 adalah Ibu Mime atau Kestan Yuda Perwakilan dari Granat Ada pun berdasarkan keputusan Dewan Juri Didapatkan sebagai berikut Untuk tingkat SMA sederajat Yang berhak masuk final 5 besar adalah sebagai berikut Peserta dengan nomor 6 Atas nama SMA Negeri Tosari Dengan judul Narkoba Tidak Untuk Dicoba Peserta dengan nomor 8 Berdasarkan rekat panditia Atas nama MA Wali Songo Dengan judul Kebiasaan Hidup Kebiasaan Mati Dan yang berikutnya adalah Peserta dengan nomor Pendaftaran 9 Dari SMK Negeri Muling Dengan judul Berubah Dan yang berikutnya adalah Peserta dengan nomor 14 Dari SMA Ma'arif NU Bandaan Dengan judul Candu Dan yang nomor 5 atau yang terakhir Adalah peserta dengan nomor Peserta 16 Dari SMK Negeri 1 Pasurwan Dengan judul Deception Itu 5 besar 5 finalis Yang akan nanti ditentukan sebagai juara 1 Juara 2 dan juara 3 Serta harapan 1 Harapan 2 Dan akan diberikan pialanya Atau penghargaannya pada hari Kamis Tanggal 6 Januari 2022 Ada pun di tingkat SMP Yang berhak masuk final 5 besar Berdasarkan keputusan Dewan Juri Adalah sebagai berikut Peserta dengan nomor urut 3 Yakni SMP Negeri 2 Gempol Dengan judul Manipulatin Yang berikutnya adalah Peserta dengan nomor Regrestasi 4 Yakni SMP A, B, C, Pandaan Dengan judul Langit Masih Membiru Dan yang berikutnya adalah Peserta dengan nomor undian 5 Nomor peserta 5 Yakni SMP Negeri 2 Purwadadi Dengan judul Rahasia Hana Yang berikutnya adalah Peserta dengan nomor undian Atau nomor pendaftaran 8 Dari SMP I.C. Nurul Hidayah Lecari Sukoroja Dengan judul Narkoba Bukan Solusi Dan yang terakhir Lima besar adalah Peserta dengan nomor Regrestasi 11 Dari SMP Negeri 1 Tutur Dengan judul Mentas Demikian Lima finalis Yang akan membutuhkan Juara Satu Juara dua Dan juara tiga Serta harapan satu Dan harapan dua Oleh karena itu Kami juga menghibur Kepada seluruh masyarakat Kepada adik-adik pelajar Yang telah ditetapkan juri ini Itu adalah Akan kita bacakan Juaranya Pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Dari sepuluh ini Lima di tingkatan SLTA Dan lima di tingkatan SLTP Mungkin Silakan para warga masyarakat Untuk memberikan penilaian Apakah memang Dari lima ini Layak untuk masuk final Oleh karena itu Kami persilakan Kepada Para Netizen Warga masyarakat Untuk Senantiasa Melihat Menonton Film yang ada di channel Granat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dari channel Granat Karena Dengan subscribe channel Granat ini Berarti Anda semuanya Turut Men sosialisasikan Bahaya Merkoba Bagi para pelajar Jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasi Sehingga Anda semuanya Akan terus mendapatkan update Dari materi-materi sosialisasi Yang disampaikan oleh DPJ Granat Kabupaten Pasuluan Kami tunggu tanggal 6 Kehadirannya Di Gedung Sebaguna PMK Pasuluan Untuk itu Kepada 5 finalis ini Akan kami undang Kepala Sekolah Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Dan perwakilan Dua pelajar Yang telah menjadi pemeran Dalam film ini Nanti akan kita lihat Siapakah yang akan menjadi Juara 1 Juara 2 Dan juara 3 Dan siapakah yang akan menjadi Juara favorit Dari Lomba film pendek ini Bagaimana dengan juara favorit Juara favorit adalah Bagi file yang mendapatkan Fire terbanyak Like terbanyak Dan komen terbanyak Secara otomatis Dari DPJ Granat Akan memberikan penghargaan Kepada juara favorit ini Karena mereka telah menjadi Tontonan para Warga masyarakat Dengan tontonan itu Harapan kami Dari DPJ Granat Masyarakat Faham tentang Bahaya narkoba Jangan sampai Anak-anak kita Kita semuanya Mencoba Narkoba Memakai narkoba Karena narkoba Bagaimanapun Menyesatkan Narkoba bagaimanapun Menerusak generasi muda Jika kita semuanya Menginginkan generasi muda Indonesia Akan lebih baik lagi Maka jauhi narkoba Stop narkoba Dari kehidupan kita bersama Demikian Yang dapat kami sampaikan Semoga Dengan pengumuman ini Bisa memberikan Penggarkan yang sebatas-sebatas Pada para finalis Dan bagi yang belum Masuk pada final Lima besar Kali ini Jangan khawatir Insya Allah DPJ Granat Akan mengadakan Satu Pelatihan Pembuatan film Bagi sekolah Yang berikutnya Tahun depan Kita akan mengadakan Lomba Film pendek Yang lebih menarik lagi Harapan kami Semoga semuanya Akan mendapatkan Film Atau membuat Karya yang terbaik Demi untuk Sosialisasi Bahaya narkoba Di tengah masyarakat Demikian Mohon maaf apabila Ada kekurangan Akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh